Hingga pekan kedua sesi latihan persiapan Liga 1 2021-2022, Wander Lewis belum dapat bergabung dengan rekan-rekannya di lapangan. Dia masih harus menepi dan menjalani latihan secara terpisah karena cedera engkel dan lutut yang didapatkannya di Piala Menpora lalu. Dari prediksi tim Dr. Persib, Wander bahkan akan absen pada laga pertama Liga 1 yang rencananya akan dilangsungkan awal Juli mendatang. Hal itu pastinya membuat pelatih Robert Albert mulai khawatir. Saya sudah sudah siap untuk kelihatan. Itu adalah kemungkinan saya, dan itu juga pembaikan yang kami lakukan di latihan. Saya harus menjadi sangat tidak beruntung. Dan tidak ada apa yang kami bisa lakukan. Tapi kita akan kalah, jika itu adalah kesalahan. Aduh, yang menyerangkan kebunan, yang menyerangkan kebunan, yang menyerangkan kebunan, yang menyerangkan kebunan, sudah seorang pemain yang sangat penting. Robert pun langsung bergerak cepat dengan menyiapkan sejumlah alternatif untuk mengganti peran Luis dalam tim. Geoffrey Castillon, Ezra Walian, dan Ferdinand Sinaga muncul menjadi opsi terbaik untuk menghuni lini depan Pangeran Biru. Ferdinand bisa mengganti kebunan, Geoffrey bisa mengganti kebunan, Ezra bisa mengganti kebunan. Kita punya pemain yang kami percaya di, semua mereka. Dan itu akan membuat kebunan besar. Kita mencoba untuk menjaga itu. Seperti saya, semua pemain ini tidak bisa di luar, tapi kita harus mengembangkan Geoffrey kembali dengan cepat. Tapi kami tidak akan melakukan apa-apa tentangnya. Pernahkannya sudah sudah ada. Khusus untuk Castillon, sang pemain saat ini masih berada di Belanda dan meneliti segala persyaratan untuk rampung, sehingga dirinya bisa melakukan perjalanan kembali ke Indonesia. Pemain berusia 30 tahun itu diharapkan bisa kembali berlatih bersama tim untuk menjalani persiapan membela Persib di Liga 1. Cepat pulih Wander dan cepat kembali Geoffrey. Terima kasih telah menonton!